selamat menikmati dengan menonaktifkan alarm yang sedang error yang pertama kita demo untuk alarm error ya untuk alarm error kita contoh remote yang lama remote yang lama tidak fungsi atau rusak ini kita kunci kita kunci baik kita kunci terus kita buka nanti bunyi alarmnya kita jangan panik yang pertama yang kita lakukan adalah on ACC 3 kali terakhir on contohnya begini 1, 2, 3 setelah lampu melotot ketik-ketik kita tunggu sampai melotot baru ke ACC nah seperti itu cara ngeresetnya cara ngeresetnya remote supaya menonaktifkan alarm remote terus tutorial yang kedua yaitu duplikat remote-nya kalau remote yang ini connect remote yang ini tidak connect ya kita duplikat remote-nya yang pertama adalah pastikan semua pintu dalam positif tertutup rapat setelah itu buka pintu pengemugi setelah buka pintu pengemugi kita on ACC 3 kali terakhir di on caranya seperti ini 1, 2, 3 oke on ACC 3 kali terakhir on 1, 2, 3 perhatikan lampunya gedip-gedip setelah gedip-gedip kita tunggu nanti melotot setelah melotot kita ke ACC setelah itu on setelah on kita pencet remote yang lama tombol lock ada respon klik kita pencet tombol remote yang baru nah setelah itu kita cabut kunci kontak tutup pintu setelah tutup pintu kita tunggu beberapa detik sampai ada respon di remote kita tunggu beberapa detik nah ini menandakan bahwasannya program tertutup dan kita bisa coba tes ini remote yang baru ini remote yang lama berikut tutorial dari kami semoga bermanfaat bagi Anda pemirsa semua terima kasih salam dari Kanja Guys selamat menikmati